Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tanih jumpa lagi di petani meditar channel di pagi hari ini tahun melun saya berumur 28 st setelah tanam dan kondisinya seperti ini ini mau saya lakukan penyemprotan bacanya ndak panas seperti ini teman-teman saya semalam hujan ndak baru reda hari ini dan ini mau saya semprot dan fungih fungih apa saja yang saya gunakan nanti akan saya jelaskan dan untuk kondisi saat ini seperti ini di umur 28 st sudah ada calon buah-buahnya seperti ini teman-teman jadi dua atau tiga hari lagi ini sudah memilih buah nah mangkas pucuk Hai tunas yang ada buahnya tapi nunggu bersamaan kalau enggak bersamaan nanti besarnya enggak sama akan susah dan di hari ini saya menggunakan fungisida seperti ini teman-teman saya pakai infinito ini saya roll jadi untuk antrakol sama trivia ini ini dua kali infinito satu kali jadi saya roll 21 dan untuk obat ulat saya menggunakan avidor saya rolat untuk obat ulatnya avidor sama emidoc itu dan untuk perkat saya menggunakan interzip Hai nah ini saya teman-teman lihat dan untuk penyemprotan teman-teman usahakan di bawah daun kalau di musim seperti ini usahakan bawah daun ini harus terkena jadi biar bersih seperti ini nah ini sudah ada calon buah-buahnya jadi untuk pemangkasan ini nanti pemangkasan tunas yang ada buahnya seperti ini ini harus disisakan satu terus dipotong tapi usahakan sudah ada semua ini sama sabang yang itu jadi nanti bersamaan dan usahakan untuk pemangkasan daun pemangkasan tunas yang ada di calon buah itu diambil yang sejajar teman-teman jadi misalkan ini di daun ketujuh yang ini juga harus di daun ketujuh jadi nanti biar maksimal besarnya tapi kalau enggak ada terpaksa enggak papa kita potong misalkan disini tujuh situ enam enggak papa silahkan sejajar kalau enggak ada enggak masalah nah ini dua dua hari lagi ini sudah mulai pemangkasan tunas di calon buah jadi biar nutrisi yang masuk itu berhenti semua di buah sini lebih seperti itu dan ini ini sudah ada semua untuk calon-calon buahnya seperti ini tinggal kita nunggu mungkin besok lah besok sudah saya pangkas ini ini sudah mulai tembus saya biarkan dulu ada juga yang belum tembus sampai atas seperti ini tapi untuk tempat calon buahnya sudah ada semua ini enggak papa nah seperti ini teman-teman kan masih ada satu calon buahnya masih ada satu ini sudah ada kita nunggu sudah ada semua dulu ini nanti kita ngeleksi buahnya enak nah seperti itu dan untuk pemumpukan kita sedar dulu nunggu buahnya agak besar kalau masih segini masih segini itu di pupuk nanti akan rontok akan merah bajang namanya kalau disini jadi untuk pemumpukan kita nunggu habis dipangkas tunasnya ini nunggu agak besar dulu nanti baru kita pupuk lagi jadi untuk untuk mengantisipasi buah supaya tidak rontok seperti itu seperti itu seperti itu bisa teman-teman lihat sama juga yang atas sana seperti itu sepak ke atas dan kemarin ada yang daunnya mati ini ini terkena racun rumput nah pas saya nyemprot rumputnya ini ada yang terkena seperti ini dan ini cuacanya mau hujan lagi mudah-mudahan tidak hujan saya lakukan penyemprotan saya lakukan penyemprotan seperti itu teman-teman dan sama seperti biasanya ini untuk avidor 1 sendok per tanki ini dan saya roll semua dan ini satu tutup per tanki infinito ini dan interchipnya satu tutup yang paling dalam itu per tanki seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan jangan lupa mau mendukungannya dan terima kasih buat yang sudah mendukung sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati